Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, melarang kendaraan berat seperti truk batubara untuk membeli BBM bersubsidi. Kebijakan aturan tersebut merujuk pada pernyataan Direktur Utama Pertamina bahwa pengisian BBM bersubsidi pada angkutan batubara merupakan pelanggaran undang-undang. Secara hukum, pengisian BBM bersubsidi pada angkutan batubara merupakan pelanggaran undang-undang. Selain membebani keuangan negara, pengisian BBM bersubsidi juga menyebabkan antrian menumpuk di SBBU. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyebutkan telah ada aturan yang melarang kalangan industri untuk memanfaatkan solar bersubsidi, termasuk aktivitas angkutan batubara di Jambi. Pembatasan konsumsi tersebut semula diterapkan adanya larangan dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati, saat melakukan kunjungannya ke Jambi. Kan kita pengen mengurai kemacetan. Jadi bahwa harapan kita adalah kita bikin SBBU di temur-temur tambang, khusus batubara. Jadi dia tidak bisa lagi antri dengan SBBU umum. Itu yang kita dorong, kita lagi minta Pertamina mengkaji itu dengan baik, termasuk Pertamina juga punya tanki yang keliling. Nah tanki-kelilingnya cuma baru 15, 15 tanki itu ada yang 5 ribu, ada yang 10 ribu. Nah sementara kebutuhan batubara kalau 5 ribu, apa itu 5 ribu mobil, 50 truk dengan 100 liter, itu berarti kan 500 ribu liter. Maka tidak bisa, apa namanya, nggak imbang gitu. Tapi intai-intai juga kasih beban Pertamina untuk memikirkan itu. Sehingga sopir batubara tidak membeli di SBBU umum. Memang khusus di sana, sementara itu menggunakan kemacetan. Sebagai solusi polemik angkutan batubara tersebut, pemerintah mendorong pihak Pertamina untuk menyiapkan SBBU khusus angkutan truk batubara di setiap mulut tambang. Sehingga sopir truk batubara tidak mengisi minyak di SBBU umum yang dapat menimbulkan kemacetan. Dari kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!